Jadi kita menemukan begini seperti bulimah sekarang ini ya, dia memberikan contoh ini Ya kan contoh, dan dia tidak mempolakan ini, dia cuma memberitakan prinsip-prinsipnya ini loh Dia tidak mempolakan kalau kita mengatakan, aku tidak tahu, dia pakai kalimat A, kerja mengatakan tidak tahu Jadi tanya, kalimat B, B dia jawab apa, nanti kalimat ini Nah kita sepertinya dikejar kayak main di komputer, program komputer Kan gitu kan, nah itu bahaya sekali Kenapa? Itu bisa menikewakan kita, bisa memberi dampaknya kepada pertumbuhan gereja itu sangat besar Karena bisa menipu kita juga, disitu ya, itu kita bersama-sama doakan Oke, kita kembali kepada dosya 11, kita baca dosya 11 Ayat yang pertama Ini banyak, baca ayat ya, nanti 14, demikian benyum firman Tuhan Ayat pertama Ketika Israel masih muda, ku kasih dia Dan dari Mesir ku panggil anakku itu Ini ada ya, dari Mesir ku panggil anakku Maka ku panggil mereka, maka ku panggil mereka Makin pergi mereka itu dari hadapanku Mereka mempersembahkan korban kepada para baal Dan membakar korban kepada tempatnya Jadi firman datang, mereka tambah lari Firman diberitakan, mereka tambah tidak mau dengar Mereka menjauh melarikan diri dari firman, dari hadirat Tuhan Oke, kita akan masuk di dalam respon ini Nah, saya jelaskan aja supaya lebih cepat Di dalam cat, gitu ya Ini suara saya cukup Nah, setelah kita lihat ini Catnya Tolong itu Siapa itu? Catnya Yang gambar Nah, ini ya Ini tadi parti Nah, setelah kita lihat Cat yang di atas ya Ada Yisrael Ada lo ruhama Ada lo ami Nah, bangsa Yisrael pertama kali adalah Hadirat Tuhan Itu mereka minta Yang bisa mereka terima Sesuai dengan hati mereka Sesuai dengan kebutuhan mereka Mereka pegang Ya kan? Dan waktu Tuhan meminta Hadirat Tuhan itu ada di dalam prinsip itu mereka Dalam prinsip Karakter dan sifat natur mereka Mereka menolak itu Karena daging mereka Dosa mereka Tidak bisa terima Jadi, berkat yang Tuhan berikan Para bangsa Yisrael Pada zaman Pembuangan sebelum itu Itu adalah berkat yang berkelimpah Luar biasa Dan sebagai umat Itu adalah Satu efek Yang Karena kita Menyembah Tuhan Tuhan pelihara kita Dan luar biasa Apa yang mereka tanam Berlimpah-limpah Apa yang mereka kerjakan Dipakit Tuhan Dan luar biasa Nah, waktu Yisrael Lahir Tuhan mengatakan Kamu Aku Hadir dalam hidupmu Maka aku memberikan Seluruh berkat-berkatku Tetapi Yisrael adalah Hadir dalam kekudusannya Dalam sifatnya itu Mereka tolak Mereka mau berkat Tuhan Yang memenuhi mereka Tapi mereka tidak mau Hidup mereka Sesuai dengan firman Tuhan Dan banyak orang Kristen seperti ini Nah, orang-orang yang serang menolak itu Jadi Tidak mau diikat Di dalam satu persekutuan dengan Tuhan Karena mereka masih Dalam daging mereka Mereka tidak mau menyangkal hidup mereka Mereka diberkati Tidak mau memperhatikan orang miskin Mereka diberkati Mereka tidak pernah memperhatikan pelayanan pada orang lain Mereka Menumpuk kekayaan Di dalam jiri mereka masing-masing Jadi itu mulai dari Imam-imam Sampai pemimpin-pemimpin Sama dan sama ke bawah Jadi rakyat Dibatuh menjadi dua Ini kejadian tukerun Satu yang kaya Satu yang miskin Jadi orang miskin Misalnya pada zaman manusia Sama dengan zaman Tuhan Yesus Yang miskin itu Itu lebih banyak Sekitar hampir 60% atau 70% Nah, yang kaya itu Tiga 20% Kira-kira segitu ya 30-20% Dan orang-orang kaya ini Tidak pernah perhatikan disini Dan mereka Tidak pernah memperhatikan Tidak ada belas kasihan Maka hadirat ala Yang tidak ada itu Membuat mereka Tidak pernah mengingat Pelayanan kepada Jemaatnya sendiri Atau kepada Bangsa sendiri Atau kepada rekannya sendiri Mereka semakin hari Semakin ikuis Semakin menumpuk Kekainan luar biasa Nah, terus kemudian Saudara, dari Israel Tidak ada hadilat Tuhan Maka disitu Tuhan sudah Menarik hadilannya Disebut sebagai Aku menceraikan Aku tidak mau hadir Dia lepas Dari kontrol Tuhan Lepas Nah, dilepas Akibatnya apa? Anak kedua lahir Stage yang kedua Dan ala Tidak mau laki Berbelas kasihan Dan mengampuni Orang Israel Jadi dia tidak pernah Mau memberikan hati Betopet Enggak Kamu mau support ini Oke Kamu membelahkan hati Oke Kamu bersundal dengan hebat Silahkan Sekarang Lepas Hadilat Tuhan Dan aku tidak memberikan Belas kasihan Apa yang terjadi Surat Bosa Bangsa Israel Itu semakin terpuluk Dengan luar biasa Dan mereka Menyembah Berhalang Menggantikan ala Dan pusatnya adalah Di belas kasihan Jadi disini Mereka bergumul Masih melihat bahwa Tuhan itu Menuruti saingat Bagaimana Tuhan tidak ada Dan tidak Memperhatikan Dan mereka Menciptakan Tuhan Yang sesuai dengan Hati mereka Dan disinilah Tuhan yang Berbelas kasihan Dengan mereka Dan mereka Menyembah Bahan Menyembah Dunia Menyembahkan Nikmatan Dan semuanya Nah sebesar itu Ada satu ritual Yang kalau kita Pelajari baik-baik Sesudah di India Saya tidak tahu Di Indonesia Itu ada Namanya Pelacur Kuih Jadi sebelum Orang-orang Kepala suku Dan semuanya Itu melakukan Upacara itu Mereka harus Dikuduskan dengan Melacur Dengan pelacur-pelacur Kuih Mereka harus Berstubuh Dengan dia Dan ini Cara Yang ada Sampai hari ini Di India Ada Indonesia mungkin Ada Tapi tidak tahu Ya kan Kita tidak tahu Tapi kalau Dilihat dari zaman-zaman Itu pasti ada Karena itu Berkaitan semua Nah Sebenarnya ritual Itulah Yang disuruh Sebagai ritual Penyatuan Dengan yang Maha Kudus Penyatuan dengan Yang Dewa-Dewa Ritualnya Jadi Mereka Melalui pelacur ini Mereka Menyatu dengan Siapa? Dengan Dewanya Jadi secara Fisikal Mereka itu Mau Memberikan yang terbaik Mereka memberikan Persembahan Dan mereka Memberikan Segur hidupnya Kepada pelacur ini Dan itu Dihubungkan dengan Dewa-Dewanya Itu ketaklukkan Penyatuan diri Nah Sudah Dikatakan bahwa Orang yang sudah Melakukan hal Seperti itu Sudah tidak boleh Dipelaskan Jadi persundalannya Yang dilakukan oleh Gomer Itu adalah Persundalannya Tidak pernah bisa Dipelaskan Tidak ada Sudah bercerai dengan Tuhan Tuhan sudah Tidak mau memberikan Pengawasan Dan juga Semacam Pengendaliannya Dilepaskan Maka pelacur-acurannya itu Ditarik oleh Tuhan Tidak mungkin Kamu bisa bertopat Sudah ditarik Nah Masuk ke Stage yang ketiga Maka Tuhan mengatakan Satu kalimat Selama-lamanya Kamu Bukan umatku lagi Disitu Jadi bangsa terakhir Diberitahu Kamu bukan umatku lagi Setelah Penguangan ini Kamu bukan umatku lagi Hanya kaum yang sisa Yang takut akan Tuhan Yaitu keluarganya Yusuf Maria Elizabeth Sakaria Kemudian Beberapa yang ditulis Di dalam Alkitab Termasuk Gembala-gembala Itu adalah orang-orang Yang masih menyembah Tuhan Mereka masih ingin Memberikan umatku Tuhan Nah itulah yang mendapatkan Hak Dan tidak semua Hanya sisa yang kecil ini Kemudian lahirlah Mesias disana Dan dikatakan Aku bukan Penciptamu lagi Aku bukan Tuhanmu lagi Karena kamu sudah melakukan Nah ini sepertinya dosa Mengujat roh kudus Ini setara Dengan mengujat roh kudus Jadi tidak pernah Menganggap Tuhan Sebagai Tuhan di hidup kita Nah Sustra Sustra masih ingat Waktu Petrus Diminta oleh Tuhan Tuhan Yesus Ayo Kamu sekarang Sudah gagal ini kan Gagal Lihat Apa Menjala Terus kemudian Sudah cari ikan Tidak ada Semalam Malam Setengah mati Tidak ada Pulang Nol Kosong Jalanya Cuma bawa jala kosong Begitu sampai Udah capek-capek Tuhan dikatakan Ayo cari ikan Aku jadikan kamu penjala manusia Surah perhatikan Penjala ikan Jadi penjala manusia Kapan penjala ikan Jadi penjala manusia Jika melihat Tidak ada kemungkinan Untuk menjala Itu artinya penginjilan Jadi penginjilan adalah Tahu betul Kita tidak bisa menginjil orang Baru kamu boleh menginjil Kalau kita yakin Wah ini orang pasti bisa percaya pak Nah itu kamu gak tahu penginjilan Penginjilan adalah Tahu betul Bahwa tidak mungkin Tanpa kekuatan dari Tuhan Kita menginjil Dan waktu mereka dalam Keputusasaan itulah Tuhan katakan Ayo mau gak menjala manusia Aku jadikan kamu menjala manusia Ayo menjala ikan Nah menjala ikan yang tidak mungkin Itu menjadi satu patron Ketidakmungkinan kita menjala manusia Disitu Jadi waktu Petrus Ya karena Dia sering denger Tuhan Yesus Mungkin Hormat ya Sebagai guru Dia hormat Oke Dia yang ngomong Ingat kan Kami sudah semalam Ada ikan Karena kamu yang ngomong Oke saya tahan Ingin tahu saya Gitu kan Gimana menurut ilmu saya Menek moyangku Perlaut Semua Gak mungkin Siang-siang Kayak gini Ikan itu Ke bawah Semua gak mungkin Kesini Pada lari Semua Secara Tuhan katakan Nah menurut kamu Tidak mungkin Menurut kamu Tidak ada ikan Menurut kamu Semua yang mustahil Bagi saya Pasti jadi Nah itu pola itu Terus dia Apa yang terjadi Gak bisa tarik Sangking penuhnya Dibantu kapal yang lain Penuh juga Hebat sekali Jadi kalau kita Ngaparkan injil Cuma datang Sampai penuh kita ini Dan kasih gerja lain Penuh juga gerja lain Hebat itu Belum pernah ada Nah waktu Sudah penuh semua Selesai semua diatas Tuhan Yesus berdiam Dan Tahu apa yang dilakukan oleh Petrus Melihat semua hasil itu Dia tersungkur Dan dia mengatakan Engkau lah Pencipta Lo Tuhan Nah disini Setelah mulai dari sinilah Kita membalik arah Meskipun Waktu dia Menyembah Tuhan Yesus Mengakui Yesus Sebagai Tuhannya Baik itu yang dilakukan Oleh Alkitab Ayi Anak terhilang juga sama Waktu dia dalam Keterkulukan luar biasa Yang dia ikat siapa? Yang di rumah Yang Tuhan di rumah siapa? Yang kuasa penuh belas kasihan siapa? Itu semua ada sama persis Pola-pulanya sama Nah waktu Kembali Bang Sasar Dikatakan Kau Kamu kembali melihat Semua ini Dan jatuh Di tempat Kamu tidak penuhankan saya Pada ujung-ujungan Kamu tidak Mengakui aku Sebagai Tuhanmu Dan kamu Bukan umatmu Bukan karena aku Tapi karena dosa-dosa Aku tetap setia Allah setia Memegang semua Dan dia berjanji Jika kamu Mengakui Kembali sebagai Tuhanmu Alamu Maka Sudah apa yang terjadi? Inilah Delas kasihan Dan hadirat Tuhan dikembang Yang jadi pertanyaan adalah Apakah bangsa serai bisa Kembali Jawabannya Tidak bisa Dan Hosea tahu Tidak bisa Karena manusia berdosa Tidak mungkin Melangkini Terus bagaimana mereka? Mesias akan datang Dialah yang memahami bagi kita Jadi semua bangsa serai Yang bertobat Dalam waktu dengan hati mereka Mereka memanang Para Mesias Dijanjikan oleh Hosea Dialah yang akan Dipanggil oleh Tuhan dari Mesir Dialah yang akan Memberikan kasihnya Sampai mati Kepada engkau Dan dijelaskan semua Dan apa yang terjadi? Nah inilah Tuhanmu Nah pengakuan inilah Membawa kita kepada Mendapatkan Delas kasihan dari Bapak Dan hadirat dia Akan menyatu dengan kita Setelah pembalikan ini Penting sekali Kenapa? Karena seluruh konsep kita Tentang Lordship ini Ini sama dengan Kalimat Yesus Delapan berbahagia Itu adalah kalimat Berjanjian Yang tidak mampu Dilakukan bangsa serai Berhati miskin Berduka cita Suci hatinya Dan semua Penganeh yang semua Adalah bertujuan untuk apa? Memuliakan Tuhan Nah ini adalah Loami Jadi Tuhanmu Jadi Tuhanmu itu siapa Sebenarnya Yang kamu sembah itu siapa? Kamu berduka Atas namaku Aku yang Menjadi Kepusat daripada Duka citamu Setelah Lordship Jadi cara berpikir kita adalah Sekarang bukan saya Tuhan saya Bukan Tuhan saya Dan diri saya Bukan Sekarang yang bertata Dalam hati saya Dalam Belas kasihan Dan dari belas kasihan Sempurna menerima Hadir Tuhan Berjalan Hidup ini adalah Perjalanan Dilalui oleh Anak yang terilang Jadi dia menerima Siapa katuannya Dia mendapat Belas kasihan Dari papanya Dan seluruh hadir Allah Dikembalikan Dan kepercayaan Yang seutunya Nah kita berdosa Juga sama Waktu kita terburuk Dalam dosa kita Kita jatuh Dalam dosa kita Setelah Bukan kekuatan kita Yang menjamin kita Untuk kembali pada Tuhan Bukan Tapi karena Kita mengakunkan Dia sebagai Tuhan Kita Dan dari sana Mengalir belah kasihan Janjinya dia Mengampuni saya Dan saya Mendapatkan seluruh Kepenuhan Menjadi anak-anak Allah Dan mendapatkan Hak kembali Dengan kuasa yang sama Terus itu tidak mungkin Dilakukan Bisakah Hosea Bapanya Gak bisa Hosea kepada istrinya Dalam perkumulannya Dia ngatakan Kenapa aku Aku tak adukan ibumu Kenapa aku Kamu dan kamu Kamu ini pelacur Kamu itu Sunda Kenapa saya mau Nah Sudah itu Hosea mengalami Perkembulan sama Tapi karena dia Taat pada Tuhan Dia merasakan bahwa Nah mungkin Daging saya Melakukan ini Tapi dia melihat pada Mesias Yang akan dipanggil oleh Tuhan Dari mesin Dia lah yang Dia lah yang mengalami kita Nah Sudah dari sana Jadi Hosea Dan seluruh bangsa Israel akan dipenuhi Digenapi oleh siapa Akan datangnya Mesias Kristus itu Yang akan memenuhi Semua Jadi keselamatan Bukan dari Diri kita Diri kita gak bisa Diri kita disini Melawan Jadi begitu kita Perjabatkan Tuhan Yesus Dan Dia lah Tuhan Atas hidup kita Kita mendapatkan Janji kelas kasihan Kemuran dia Dan kita akan Disertai dengan Seluruh Berkat-berkat Sorgawi itu Setelah ini Kepercayaan Dari Dari Sangat pesimis Tidak mungkin ada Kemampuan manusia Untuk bertopat Kemudian disini Kalau kamu bersama Dengan Tuhan Nah Pasal 14 itu Menjadi janji kita Kita baca ya Sebagai Pasal 14 Hosea 14 Ayat 2 Bertopatlah Haya Israel Kepada Tuhan Alamu Sebab engkau telah Tergelincir oleh Kesalahanmu Karena kesalahanmu Bawalah sertamu Kata-kata penyesalan Dan bertopat Kepada Tuhan Katakanlah Kepadanya Ampunilah segala Kesalahan Sehingga kami Mendapat yang baik Maka kami akan Mempersembahkan Pengakuan kami Asyur Tidak dapat Menyelamatin kami Jadi artinya Bahwa bangsa-bangsa Yang menjadi sandaran mereka Kepota mereka Kerja sama semua Dagingan semua itu Itu tidak pernah Menyelamatkan mereka Dan dikatakan disini Kami tidak Mengundari kuda Dan kami Tidak akan berkata lagi Ya Allah kami Kepada buatan Tangan kami Berhala-berhala itu Karena engkau Menyayangi Anak yatim Aku akan Memulihkan mereka Dari penyelewangan Aku akan Mengasih mereka Dengan sukarela Sebab murkaku Telah suruh Daripada mereka Aku akan Seperti imbun Bagi Israel Maka ia akan Berbunga Seperti bunga Bakun Dan akan Menjudurkan Akar-akarnya Seperti pohon hawar Ranting-rantingnya Akan merambak Semaraknya Akan seperti pohon zaitu Dan berbau harum Seperti yang di Libanon Mereka akan